Didukung oleh Pernah lupa satu ya itu Pernah sekali Pada saat bulan puasa itu Saya Melakukan perjalanan Pulang dari Amerika Menuju ke Indonesia waktu itu Tahun-tahun 90an Nah waktu itu pas bulan puasa Selama penerbangan menuju ke sini Itu kan makin siang terus Akhirnya gak buka-buka Saya tanya Waktu puasanya makin panjang rasanya Akhirnya nanya sudah gak tahan lagi Minta makanannya saya buka puasa Jadi cerita tersendiri Tapi di samping itu juga Ada juga pengalaman yang menarik juga Waktu itu juga kebetulan saya belum berumah tangga Masih Apa Masih mandiri Masih makan sendiri Masak sendiri Masih kos Akhirnya ya kan harus masak sendiri Ya menyiapkan makanan sendiri Untuk buka puasa Untuk sahur Sahur Itu masak sendiri Jadi kita Sore belanja Apa Ke supermarket Ke pasar Beli sayur Beli ikan Beli daging Ayam Apa segala macam Bumbu-bumbu Untuk diracik Untuk dimasak Betul sekali Sebelum sahur kan saya harus Menasin Nah Ada cerita lagi Pengalaman yang cukup-cukup Menar Oke Bicara soal mengenai Makna puasa Tentu saja Bagi banyak orang Tentunya berbeda-beda Untuk Pak Saleh sendiri Seperti apa Makna puasa Salah satu adalah Kita Diajarkan Untuk Bagaimana kita bisa Menahan Tidak hanya sekedar Untuk menahan Apa Lapar dan haus Tetapi bagaimana kita dapat Lebih Apa Bisa Menahan diri Menahan diri Dan juga Lebih Apa ya Lebih Bisa melihat Sesama Apa Saudara-saudara kita Berempati Empati kita Justru lebih-lebih Kita tinggikan lagi Untuk bagaimana bisa melihat mereka Agar mereka juga dapat Bisa Apa Ikut Menikmati Pada saatnya nanti Hari kemenangan itu Mereka juga bisa merasakannya Jangan sampai ya Mereka tetap Sulit Akhirnya tidak dapat Merasakan Arti daripada Apa Selama melaksanakan Ibadah puasa Selama 30 hari Terus pada saat hari kemenangannya Justru Tetap Sulit Tetap Tidak dapat Merasakan Nah tentu inilah Kita dapat berbahagia Tentu dengan Memberikan Sedokat Memberikan Apa Kelebihan-kelebihan Sehingga mereka juga dapat Merasakan Apa Suatu Apa Perjalanan Selama 30 hari Melaksanakan ibadah itu Ya tentu Bisa menikmatinya Merasakan kemenangannya Yang sudah dilaksanakan Selama 30 hari Oke Terkait dengan Apa namanya Pekerjaan Ataupun tanggung jawab Bapak Laya sebagai Menteri Pendudus Tentu saja Tidak berkurang sedikitpun Ketika memasuki Bulan puasa Cara lah ya Supaya memang Akselerasinya Tetap Seperti bulan-bulan Biasanya Namun Puasanya Tetap Lancar Gitu Ya saya Apa saja Sejauhnya yang dilakukan Ya saya tetap Melakukan Melakukan aktivitas Seperti biasa Ya seperti Tidak Berpuasa Terus di samping itu Ya memang Ya ibadah kan Lima waktu Ya memang Kita harus jalankan Ya Di samping itu juga Ya artinya Bisa lebih Mengendalikan diri lagi Dan di samping itu juga Kita juga bisa Ya paling Apa Agak berkurang Itu kan Kalau kita Apa Aktivitas untuk Pertemuan Dengan Sesama kolega Atau apapun Di luar Misalnya katakan Di restoran Karena itu siang kan Tidak mungkin Akhirnya Atau juga Misalnya Saya menerima Tamu Yang Biasanya Disajikan Apa Sneak Makanan Minuman Pas selama bulan Ramadhan kan Ada beberapa kali Apa Dubas negara sahabat Yang bertamu Ya saya Sampai kan Kebetulan kami Lagi Melaksanakan ibadah puasa Ya mohon maaf Kami tidak akan Menyajikan Makanan Atau minuman Nah hal seperti itu Yang kita lakukan Baik Terkait dengan apa yang Kemudian terjadi Di Indonesia Belakangan ini Bagaimana ini Akhirnya menjadi Sebuah Momen Untuk Akhirnya kita Semakin Merapatkan barisan Bergotong royong Berempati Dan Membantu Satu sama lain Seperti apa Ya Salah satu adalah Ya tentu Apa Selain Kita Bagaimana Bersama dengan Teman-teman Yang kebetulan Punya Saya terutama Selaku Menurut Produsian Tentu Juga Mengajak Kepada Teman-teman Apa Pengusaha Yang dalam hal ini Yang memiliki Produksi Atau produsen Beberapa Produk-produk Untuk kebutuhan Daripada Apa Makanan Minuman Nah Kami menyampaikan Kepada mereka Inilah saatnya Kita Dapat Melakukan Suatu Kebersamaan Untuk dapat Berbagi rasa Dengan Sesama Apa Saudara-saudara Kita Yang kebetulan Kurang berhasil Yaitu dengan Memberikan Sesuatu Apa Semacam Apa itu Namanya Bantuan CSR Ya Bantuan CSR Artinya Kita Kita Juga Tidak Mau Menyusahkan Si Pengusahanya Si Produsennya Untuk rugi Juga Tetapi Paling Nggak Mereka Dapat Menjual Secara Murah Dengan Harga Yang Mungkin Ada Tambahan CSR Sehingga Harganya Dibawa Harga Standar Yang Sehingga Dapat Dibuli Dinimati Oleh Saudara-saudara Kita Contoh Misalnya Minyak Goreng Atau Tepung Terigu Atau Juga Daging Ayam Atau Yang lain Di beberapa Daerah Tidak Hanya Di Jakarta Saja Tapi Di Daerah-daerah Yang ada Di Luar Daerah Misalnya Di Sumatera Di Jawa Di Sulawesi Atau Di Daerah-daerah Lainnya Nah Ini Yang Harus Kita Bersama-sama Ya Ya Syukur Alhamdulillah Teman-teman Pengusaha Ini Ya Mereka Dengan Dengan Senang hati Untuk Bersama-sama Dan Akhirnya Juga Teman-teman Kami Sama Rekan Kabinet Bergotong Royong Bahu-membahu Untuk Melakukan Itu Menghubungi Secara Pertemanan Atau Secara Kedinasan Teman-temannya Sesuai Dengan Hubungannya Untuk Bahu-membahu Dan Itu Kita Lakukan Dalam Rangka Untuk Berempati Kepada Sesama Saudara-saudara Kita Semoga Memang Semangat Puasa Dan Tetap Beraktifitas Selama Bulan Ramadhan Ini Terus Terjaga Sampai Dengan Akhir Bulan Ramadhan Terima kasih Sudah hadir Di studio kami Hari ini Berbagi Inspirasinya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Mas Wicky Wa'akumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Demikian Inspirasi Ramadhan Kali ini Bersama Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husin Dan Setelah Anda Akan Menyumat Perantam Talk Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Sampai jumpa Terima kasih Didukung oleh